TNI Angkatan Laut berhasil menangkap 6 perompak atau bajak laut yang biasa beraksi di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Ke-6 bajak laut ditangkap saat akan merompak sebuah kapal tanker yang sedang lego jangkar. Tim gabungan TNI Angkatan Laut berhasil membukuk 6 perompak kamis siang. Ke-6 perompak ini biasa beroperasi di Selat Malaka. Mereka ditangkap saat akan menaiki sebuah kapal yang sedang lego jangkar di perairan Tanjung Ucang, Batam, Kekolauan Riau. Petugas sempat memberikan peringatan agar pelaku menyerahkan diri, namun pelaku malah kabur dengan pemotor. Setelah diberi tembakan peringatan, para pelaku akhirnya menyerah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan beberapa senjata tajam yang akan digunakan pelaku dalam eksinya. Kita berhasil menangkap atau menggagalkan upaya perompakan yang dilaksanakan oleh 6 orang. Dari data pendalaman sementara setelah yang bersangkutan kita tangkap, itu rencana awalnya dia akan merompak kapal yang ada di selat yang lego jangkar. Ini merupakan reka ulang penangkapan melakukan tim gabungan teknik angkatan laut saat menikus perompak yang akan membajak sebuah kapal kami selalu. 4 dari 6 pelaku ini merupakan perompak yang sering menampok di selat Melaka, sedang 2 orang lainnya adalah pemain baru. Keenamnya kini diamankan ke Markas Lanal Batam, Tanjung Ucang, untuk proses penyidikan. Tim Liputan melaporkan untuk net.